Memperingati kelahiran Nabi itu ada yang membolehkan, ada yang membidahkan. Yang mana yang akan harus diikuti Ustadz? Sekarang pertanyaannya, dulu Rasulullah merayakan enggak? Ada enggak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah memperingatinya? Kalau dikatakan, oh ada hadisnya. Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, itu hari kelahiranku. Tapi Rasulullah berpuasa enggak di hari itu? Berpuasa, antum puasa enggak? Senin kemis. Atau antum merayakannya dengan seperti apa? Rasulullah SAW berpuasa Senin itu bukan karena merayakan kelahirannya. Tapi karena ada alasan lain. Karena Rasulullah mengatakan di hari Senin dan Kamis itu diperlihatkan amalan-amalan hamba. Dan aku ingin berpuasa di saat itu. Para sahabat cinta banget sama Rasulullah enggak, Pak? Sangat cinta. Ada enggak para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Satupun asar yang sahih yang ada adalah dipalsukan atas nama mereka. Para tabi'in ada. Para tabi'u tabi'in ada. Imam yang empat saja. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tidak ada. Perayaan maulid Nabi itu baru muncul pada tahun 362 Hijriyah. Abad keempat. Yang pertama kali merayakannya Banu Fatimiyah dari orang-orang Syia. Maka dari itu, Imam yang empat saja enggak pernah merayakan. Ada pun yang dinukil dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i menganjurkan. Itu dusta atas nama Imam Syafi'i. Tidak ada sama sekali sanatnya. Maka dari itulah, Pak. Kalau itu baik tentu Rasulullah dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Para tabi'in, para tabi'u tabi'in. Salafus soleh. Mereka yang paling tahu kebenaran. Siapa yang lebih mencintai Rasulullah? Kita atau mereka? Mereka lebih mencintai dari kita, Pak. Sekarang, kalau ada orang berkata, ini kan dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Saya mau tanya. Apakah Antum mencintai setahun sekali atau setiap hari? Ya harus setiap hari. Oke, kenapa Antum tidak rayakan setiap hari saja? Ya enggak punya duitnya, Ustadz. Ya mencintai Rasulullah itu hakikatnya mengikuti jejak kaki Rasulullah. Mempelajari sunnahnya. Tapi kan kita harus gembira dengan kelahiran Rasulullah. Oke, bukankah lebih gembira kalau kita senantiasa mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW? Masa gembira setahun sekali, Mas? Setiap hari kita gembira melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasulullah. Kita gembira sekali. Siapa yang tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Apakah gembira itu dengan cara membuat syariat yang tidak disyariatkan Rasulullah SAW? Sekarang kalau ada yang mengatakan. Tapi kan sebagian ulama membolehkan, seperti Abu Syamah dan yang lainnya. Kita katakan, dalam masalah ikhtilaf ulama, dalil itu bukan pendapat ulama. Tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, hujah itu harus jelas. Bukan pendapat ulama. Pendapat ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijmah, kiyas. Jelas, mana dalilnya? Tidak ada. Kalau itu Rasulullah, itu baik tentu para sahabat yang pertama kali mendahulunya. Tapi bukan berarti. Kita mengatakan, oh itu yang merayakan mulit pasti neraka. Ya, enggak lah Pak. Itu bukan konsekuensinya.